selamat pagi teman-teman kita jumpa lagi dengan aku Goraslo channel ya kali ini aku mau tutorial bikin banana cake ya dipandu dengan temen aku ini ada satu dia chefnya Mbak Anies sebenarnya dibalik kamera aku ngomong begini ada temen-temen juga banyak kalian mau tahu banyak kru ini ada kru-nya ya dibalik video aku nih Nah dia ada dia 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 dan dia jadi saya bukan berdua ya ini banyak temennya yuk kita langsung cek aja bahan-bahannya di sini aku siapkan ada 10 biji buah apa ini buah pisang yang kecil-kecil ya saya gunakan 10 kalau yang gede dikurangin lah ya terus ini ada gula pasir gula pasirnya 200 gram terus ada margarin yang udah dicairkan 180 gram ada ini baking powder baking soda ini baking soda nya ada dua teaspoon terus ada baking powder setengah teaspoon ini ya teman-teman dan ini ada garam setengah teaspoon juga kita gunakan tiga biji telur jangan lupa sedikit vanilla dan 400 gram tepung terigu langsung kita eksekusi kita pertama kocok tiga telur dulu terlalu terlalu terpisah ya langsung aja gula masukkan dikocok ini dengan kecepatan sedang ya lalu mentega masukkan ini mentega ya atau butter ini pakai butter teman-teman ya biar enak ini ada garam ini ada baking powder jadi kita masukkan semuanya dengan baking powder udah selesai bu nah ini buat tahap pertama ya step pertamanya ini udah dihaluskan dan kita sisihkan dulu kita tunggu langkah selanjutnya nah teman-teman kita lanjut lagi ya ini step kedua jadi yang kocokan Teddy ini telurnya kita masukkan campur dengan pisangnya ya kita lanjut ini perlu diaduk sampai berapa ini aduk-aduk merata aja nggak perlu sampai berpusat pakai tangan nggak perlu pakai yaudah ini nggak perlu diaduk pakai mixer ya teman-teman cukup pakai tangan saja ya pisangnya diaduk sampai halus yuk kita mulai aduk dulu sampai halus pelan-pelan juga nggak papa yang penting terpastikan tercampur rata agar teksturnya nanti lebih lembut langkah selanjutnya kita campurkan tepung nah kita akan campur sedikit demi sedikit ya agar tercampur rata agar tidak menggerindil nah kita campur pelan-pelan nah ini setelah dicampur hampir semua ini tinggal sedikit campur semuanya aja disini dan diaduk sampai rata sampai bener-bener rata pastikan tidak menggerindil misalnya kalau menggerindil nanti pas dipanggang itu tepungnya ada yang mentah yuk kita lanjut aduk sampai rata dulu jadi setelah halus seperti ini ini saya sengaja tidak dihancurkan bener-bener halus ya itu pisangnya tapi masih ada sedikit tekstur pisangnya ini ya kecil-kecilnya bukan tepung ya biar saat dimakan itu ada teksturnya pisang gitu sekarang yang terakhir kita masukkan vanila ya nah ini cukup setengah sendok teh saja ya ini biar wangi dan kita aduk rata aduk dulu sampai rata sudah selesai jadi seperti ini teman-teman ya hasilnya setelah adonan semuanya selesai jadi nah nggak terlalu encer banget pisang kan masih pisang juga mengandung air jadi pisangnya juga nggak terlalu yang mateng banget ya tadi kalian lihat sendiri kan tekstur pisangnya yang masih fresh dan kita tinggal tunggu masukkan ke dalam kap wadahnya itu cetakan yuk kita tunggu untuk memanggang selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah ini nggak usah terlalu penuh karena nanti kalau dipanggang dia akan mengembang dan bisa tumpah ya setengah ya setengah saja lah setengah sedikit naik ke atas jangan terlalu penuh kita masukkan semuanya sampai selesai nah tarang udah selesai ya ini setelah dimasukkan ke dalam wadahnya dan kita menuju oven yuk nah kita mau masukkan ke ovennya dulu ini nggak perlu settingan sudah otomatis langsung bisa panas ini yuk kita masukkan kita pakai 170 derajat ya panasnya dan kita panggang selama 20 menit sudah ini pakai 20 menit teman-teman jadi udah di dalam ya kita tunggu sampai selesai nah kita lihat teman-teman ini waktu sudah ready ya tinggal 8 detik lagi nggak apa-apa tang ini dia hasilnya teman-teman udah jadi ya ih sedap sekali enak tang 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 enak pokoknya dijamin halal dan gurih ya hasilnya pokoknya dijamin enak seperti wajah aku yang manis coklat manis kayak yang bikin ya coklat